Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bang Dedy channel ya yang dimana biasa Bang Dedy mengupas tentang budidaya ikan dan pariwisata hari ini Bang Dedy mengupas tentang kolamnya Bapak Uma ya Bapak Umam disini ada bibit dan kolam konsumsi iya bibit bawal ya ini ukuran pintu Pak 3 jari 4 jari oke berapa ribu Pak 10.000 ekor monggo ready ya bibit bawah 3 jari 4 jari wah nah sekarang kita tanya-tanya yuk pemiliknya nih ini nila merah teman-teman pagi Pak mas um walah bentar lagi panen nih kayaknya nih ini tebaran berapa ribu 5.000 ekor ya berapa bulan mas 4 bulan ya 5 bulan mungkin diangkat ya siap-siap ya walah jadi ukuran 2-3 kecil banget Pak waduh mantep kalau di kolam sini 3 bulan sudah ukuran 3 jari 2 jari baru masuk ya baru masuk ke kolam pembesaran teman-teman jadi prosesnya seperti itu 5.000 ekor untuk kematiannya ada berapa mas kira-kira mas kematiannya bisa dibilang 1% 2% 1 hari 5 ekor berarti kurang lebih dalam 3 bulan 3 bulan terus ada terus ya sudah stabil wah sudah terlalu cukup oksigennya teman-teman nih air masuknya seperti ini sekarang paling 1 hari 3 hari paling tidak butuh malah kacau tidak mati ini bibitnya jenis karasati ya oke dengan Pak Sintan Pak Supriyatno ini teman-teman ya ini mitranya Bang Deddy juga dia petani muda Wonosobo oke teman-teman nah ini prosesnya kolam ini adalah untuk penebaran bibit ya larva ya larva nila diisi berapa per kolam om? per kolam 1 gelas sekitar 12.000 ekor per kolam 1 gelas kurang lebih 12.000 ekor sekor ya teman-teman wah disini 1 ujung 2 dibagi-bagi pokoknya ya teman-teman 9 9 kolam ini teman-teman jadi buat teman-teman yang membutuhkan bibit bawal bibit nila ataupun bibit lainnya bisa datang ke sini ya om ya alamatnya dimana tepatnya? di Sindut di Sindut desa Sindut ya kelurahan Jogoyitnan teman-teman kecamatan Monosobo kabupaten Monosobo ketemu dengan Mas Supriyatno ya yang mengelola kolam dari keluarga ya mungkin ya ini salah satunya ini masih keluarga dengan Mas Umam ya oke Bang Dedy rasa cukup sekian ya informasinya udah jelas teman-teman yang membutuhkan bibit atau mau belajar mengenai bareng-bareng belajar mengenai tentang ikan bisa datang langsung ke desa Sindut ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam sukses buat para petani muda Wonosobo khususnya dan umumnya buat petani Indonesia Salam sukses face in your face sub indo by broth3rmax